Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PBPRSI menetapkan target cukup tinggi untuk Asian Games 2018. Target perolehan medali tersebut menjadi salah satu poin pembahasan pada Rapat Kerja Nasional 2018 selama 2 hari, 23 dan 24 Februari di Jakarta. Dihadiri 34 pengurus Provinsi Renang Seluruh Indonesia, Rakan Nas PBPRSI menitikberatkan pembahasan pada multi-event Asian Games dari sisi prestasi, penyelenggaraan, dan administrasi di samping program pembibitan serta pembinaan atlet muda. Bagi atlet elit Indonesia untuk Asian Games, pelatnas berada di dua tempat, Bali dan Jakarta. Saat ini, atlet elit renang Indonesia memasuki fase swimming training camp. Enam atlet termasuk Igede Siman Sudartawa dan Gagarin Nathaniel Hughes sedang berada di Gold Coast Australia. Kemudian pada Mei sampai Juli mereka akan bertolak ke Amerika Serikat untuk berlatih dan mengikuti tiga hingga empat kompetisi. Gagarin kemarin lumayan mendapat empat emas di SEA Games, itu banyak teman-teman di pemerintah. Yang mengatakan, wah kalau misalnya tahun lalu aja empat, ini bisa lebih dong. Yang sedikit berbeda itu Asian Games sama SEA Games itu kompetitivenessnya beda. Tapi kita ingin sekali untuk mencarkan telur, medali ataupun kita happy. Kenapa? Karena memang sekali lagi udah 26 tahun belum dapet, tentunya kita pengennya yang lebih. Terima kasih telah menonton!